ini yang dibilang uang itu Pak tuh disitu anak saya lari itu ditenang sama mereka nah ini nih lihat itu dia tuh yang tahu ya nih sama namanya aja ya itu eh sebenarnya sahabat dekat anak saya Tommy ini ini menaruhkan anak saya untuk investasi di situ nah anak saya investasi lah yang tadi total mungkin kalau sampai sekarang di atas 970 jutaan modalnya ya modalnya nah dari situ Hai dari situ ternyata kalau informasi dari polisi yang diterima uang itu tidak diberikan atau tidak jadi berjual-berikan tanah tapi dipakai untuk poyo-poyo sendiri sama dia dan teman-temannya nah sehingga pada saat jatuh tempo harus bayar tidak sanggup bayar disini sendiri terus sama anak saya dibukain karena udah janjian di telefon dateng bukain nah kemudian janjinya adalah mau membayar utangnya secara cash nah jadi sudah bawa-bawa tas gitu ya bawa tas itu diberang isinya duit nih besar ya M1 M kira-kira lah ya kurang lebih ya 75 plus mungkin lebih seperti itu nah eh dia bilang kalau kalau untuk sama apa untuk protokolernya mesti ada saksi maka dia nanti akan bawa saksi dari luar dan anak saya juga mesti bawa-bawa saksi akhirnya kalau yang dari anak saya yaitu adiknya sama istrinya tidak terlihat dari CCTV mereka semua udah menyiapkan eh peralatan seperti kayak orang mau bunuh itu aja udah pakai sarung tangan ada satu orang yang pakai baju merah itu ada udah ada piso disini gitu ya terus bawa hamster semua terus mereka masuk ke rumah masuk di rumah itu mereka di ruang tamu itu sempet kayak rapat kecil gitu udah anak saya masih aja ini disuruh di ruang tamu dia dulu dua makan itu meeting gitu kira-kira sebentar gitu lima 10 menit gitu kan dia bilang sih ngomongin teknisnya nih untuk untuk cara pembayar lebih enak seperti apa nah setelah itu mereka anak saya anak saya umur tiga anak saya yang 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 gede itu yang Tommy dan Edo ada di pojok sana terus istrinya duduk di istrinya kemudian lagi hamil duduk di apa di di sofa terus mereka ngelilingin tuh seperti kayak seperti kayak nah apa mempanggir betis gitu ya sehingga anak saya nggak bisa keluar-keluan lagi cuma disitu doang nah tiba-tiba si AJ ini nyemprotin gas eh bukan gas air cabe ke anak saya yang kecil Edo begitu itu kemudian nyemprotin juga ke Tommy Edo disemprot Edo lari-lari ke kamar saya saya juga langsung teriakan begitu teriak saya juga dengar teriak-teriak tuh karena saya udah tidur di kamar saya di sini jadi Edo bangun Edo lari sana Edo tuh ditendang di tengah sama dipukul sama apa itu sama kayu gitu apa bab kan bab utah tongkat lah ya dia masuk ke kamar saya pas saya buka pintu karena saya dengar ribut-ribut kan penghuni nya apa pelaku ada dua orang uber Edo sehingga di dalam itu di kamar kami berlima boleh dibilang kayak bergelut gitu loh yang satu bawa eh kejut listrik ya istri saya sempet kena dan kejut listrik itu diambil sama Edo diambil sama Edo terus eh eh kira-kira cuma benda berarti sempet eh kelempar gitu ya Pak ya di dalam iya